Satu unit rumah dilalap si jago merah di Dusun Pepuro Utara, Desa Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwuk Timur, pada Sabtu 17 Februari 2024 malam. Menurut keterangan salah seorang warga, Ismail, diketahui kronologi kebakaran terjadi bermula saat sang pemilik rumah, Kusnawan, telah mengadakan acara bakar-bakar ikan di samping rumah. Namun setelah acara tersebut, diduga Kusnawan dan keluarganya lupa mematikan api yang telah digunakan untuk acara bakar ikan tersebut telah padam atau belum. Alhasil, api yang tersisa ternyata membesar hingga merembet sampai ke rumah dan menghanguskan sebagian besar rumah. Dinas Pemadam Kebakaran Luwuk Timur yang menerima laporan pada pukul 21.07 Wita langsung mengerahkan dua regu pemadam kebakaran, yaitu pos Wotu dan pos Tomoni untuk meluncur menuju lokasi kebakaran. Di Sedam Karluwuk Timur membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk memadamkan api. Kerugian dalam kebakaran ini sendiri ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan Koran Seruya mengabarkan Terima kasih telah menonton!